Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara Sultan Aceh melawan politik metode Kristoffer Belanda Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya Pemerintah kolonial Belanda menangkap pemaisuri Sultan Aceh Dengku Putro untuk menekan Sultan Aceh Tuanku Mahmoud Daud Syah supaya menyerah Namun perang tak pernah berakhir dengan penangkapan tersebut Tentang penangkapan itu, ditulis oleh A. Stuyvemberg dalam bukunya yang berjudul Headcraft Marciosi Ia mengucapkan bahwa pasukan Marciosi yang dipimpin oleh Kapten H. Christopher pada tanggal 26 November 1902 Mereka menyerbu gelumpang payung, pidi, dan menangkap Tengku Putro Sebulan kemudian, pada tanggal 25 Desember 1902 Pasukan Masosin Pimpinang Kapten Dermaiten juga menahan istri Sultan yang satu lagi Yaitu Pocut Murung bersama Tuanku Ibrahim Putra Sultan di Lamlo Pidi Politik penangkapan dan penyanderaan keluarga Sultan Aceh tersebut dikenal Belanda sebagai Medodic Christopher yang dijalankan atas saran senoh orgonya selaku penasihat pemerintah kolonia Belanda di Aceh Akan tetapi, meski kedua istri dan anaknya sudah ditawan oleh Belanda Sultan Muhammad Daud Syah tidak pernah menyerah Ia tetap bersama ulama melanjutkan perjuangan melawan Belanda Hoss mengucapkan dalam bukunya Bahwa belum menyerahnya Sultan Muhammad Daud Syah Membuat Gubernur Sipir dan Militer Belanda di Aceh Yaitu General Van Hoss berang Ia mengancam jika dalam waktu sebulan Sultan Muhammad Daud Syah tidak menyerahkan diri kepada Belanda Maka kedua istri dan anaknya akan diasingkan ke Pulau Jawa Demi menyelamatkan istri dan puteranya itu Sultan Muhammad Daud Syah akhirnya turun gunung Tapi bukan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Belanda Politik Belanda yang disebut Medodic Christopher ini Akan dilawan dengan politik Aceh yang mencengangkan Belanda Sultan Muhammad Daud Syah menuju segli dengan menumpang kereta api Ketika ia turun di stasiun kereta api segli Beberapa penjabat Belanda sudah menunggunya Untuk dibawa ke tempat digelarnya perdamaian Yang telah disiapkan oleh Belanda Tapi ada yang mencolok dari penampilan Sultan Muhammad Daud Syah saat itu Ia mengenakan pekayaan rakyat biasa Bahkan tanpa mengenakan alas kaki Melihat kejanggalan seperti itu Belanda mencoba untuk mempermalukan Raja Aceh tersebut Namun di hadapan Belanda Sultan Muhammad Daud Syah mengatakan Bahwa yang turun dari medan perang hari itu adalah Muhammad Daud Syah pribadi Bukan atas nama Sultan Aceh Karena urusan pemerintahan dan peperangan Telah diserahkannya kepada ulama dan kabinet perang Salah satu wazir dalam kabinet perang itu adalah Tengku Cik Ditiro Yaitu ulama besar Aceh pada masa itu Belanda yang semula menduga Bahwa perang akan berakhir ternyata tidak Sesuatu yang tak pernah dipikirkan Belanda terjadi Bila di daerah lain di luar Aceh Perang akan berakhir dengan ditawannya Raja daerah itu Lain dengan Aceh Sultan Muhammad Daud Syah menolak menyerahkan kekuasaan kepada Belanda Kekuasaannya telah diserahkan kepada ulama sebelum ia turun Untuk menjemput keluarganya yang ditawan oleh Belanda Begitu juga ketika dibawa menghadap gubernur Sipir dan militer Belanda Yaitu Jendral Van Hoek di Kutaraja Sultan Muhammad Daud Syah menolak menandatangani dokumen Yang disedorkan oleh Belanda kepadanya Dokumen yang berisi pasal-pasal tentang penyerahan kekuasaan kepada Belanda Akhirnya Belanda menahan Sultan Muhammad Daud Syah dan keluarganya di Kutaraja Mereka dijadikan tawanan rumah dan harus melapor kepada Belanda Jika berpergian ke luar Kutaraja Perang Aceh memang tak pernah berhenti sampai disitu Sultan Muhammad Daud Syah tetap menjalin hubungan secara rahasia Dengan pemimpin pasukan Grelia dan panlima perang dari berbagai daerah Ia mengirim sejumlah dana untuk kebutuhan perjuangan Bahkan melakukan diplomasi secara rahasia dengan kaisa Jepang yaitu Mitsuhito Hal itu diketahui oleh Belanda Setelah pada tanggal 6 Maret tahun 1907 Pejuang Aceh melakukan serangan ke Kutaraja Serangan itu tak pernah diduga Karena Kutaraja merupakan pusat pemerintahan Belanda di Aceh Pada tanggal 7 Juni Bipak Belanda di Lok Sudu juga diserang oleh pejuang Aceh Dari daerah Lepung Kemudian dilanjutkan ke penyerangan Pekan Bada Pada tanggal 16 Juni Belanda kemudian membuat penyelidikan Bagaimana daerah pusat pemerintahannya itu Bisa diserang dari segala arah oleh pejuang Aceh Kemudian diketahui bahwa Serangan itu dipimpin oleh kecik Semang dan Pang Usuh Mereka mendapat bantuan dana dan perbekalan dari kecik Syekh Panglimanya Adam dan Nya Abi Penyerangan pusat pemerintahan Belanda di Kutaraja itu Direncanakan dengan sangat teratur Bahkan sampai ke tempat persembunyian dan rute pelarian Setelah serangan dilakukan Ujung dari penyelidikan itu Belanda menyimpulkan bahwa Setiap serangan yang dilakukan pejuang Aceh ke Kutaraja Atas perencanaan dan sepengetahuan Sultan Muhammad Daud Shah Kediaman Sultan Muhammad Daud Shah kemudian pun digeledah Belanda menemukan berbagai surat-surat dari Panglima Perang Aceh Bahkan surat dari seorang pejuang Aceh yang ditahan di penjara segli Yang meminta kepada Sultan Aceh agar menyelenggarakan kanduri dan takziah tiga hari tiga malam Setelah dirinya dieksekusi mati oleh Belanda Yang mencengangkan Belanda adalah Ditemukannya surat-surat korespondensi Sultan Muhammad Daud Shah dengan kisah Jepang Mitsushito Isinya adalah Upaya kerjasama untuk menghentikan kekuasaan Belanda di Aceh Melalui bantuan persenjataan dari Jepang Hal itu diperkuat lagi ketika konsul Belanda di Singapura Menemukan surat-surat Sultan Muhammad Daud Shah Pada dua pria India yaitu Manapakir dan Gulam Gus Malah kedua pria India ini meminta sejumlah dana dari Sultan Aceh Pemerintah kolonia Belanda kemudian mengasingkan Sultan Muhammad Daud Shah ke Ambon Setelah beberapa lama di Ambon Kemudian dipindahkan ke Batapia Dan meninggal di sana pada tanggal 6 Februari tahun 1939 Dan di Aceh Orang terus berkecambuk Sampai Belanda angkat kaki dari Aceh pada tahun 1942 Sekian video kali ini Jika ada yang salah dalam penyampaian saya Silahkan komen di bawah Dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax